Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali lagi dalam program seduh bersama saya Penatua Haris Noldi Suwu Pada pagi hari ini pembacaan kita terambil dari Matius 6 ayat 14-15 Saya akan membacakannya bagi kita sekalian Matius 6 ayat 14-15 Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, mendengar, dan berlakukannya dalam hidup kita Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tema seduh pada pagi hari ini adalah keluarga yang saling mengampuni Di dalam setiap keluarga akan ada saat-saat ketika terjadi kesalahan, konflik, atau luka hati Sebagai keluarga Kristen, kita dipanggil untuk saling mengampuni Mengampuni bukan hanya tentang menghilangkan rasa sakit Tapi juga tentang membangun kembali hubungan yang mungkin telah retak Panggilan untuk mengampuni dalam ayat ini Yesus menekankan betapa pentingnya pengampunan sebagai pengikut Kristus Kita dipanggil untuk mengikuti teladannya dalam mengampuni Ini adalah bagian yang penting dari iman kita Hubungan antara pengampunan dan kasih Pengampunan bukan hanya tentang melepaskan rasa sakit yang dialami Tetapi juga tentang menunjukkan kasih Dengan mengampuni, kita mencerminkan kasih Tuhan yang telah mengampuni kita terlebih dahulu Ada konsekuensi jika kita tidak mengampuni Yesus mengingatkan kita bahwa tidak mengampuni memiliki konsekuensi serius Hal ini bukan hanya tentang hubungan kita dengan orang lain Tetapi juga tentang hubungan kita dengan Tuhan Ketidakmampuan kita untuk mengampuni dapat menghalangi kita untuk menerima pengampunannya Proses pengampunan bukanlah hal yang mudah Dan seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama Kita perlu mengakui rasa sakit yang kita alami Dan mengandalkan kekuatan Tuhan Berdoalah agar dia memberi kita hati yang siap untuk mengampuni Mengampuni diri sendiri terkadang kita juga perlu belajar untuk mengampuni diri kita sendiri Memahami bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan dapat membantu kita melepaskan rasa bersalah Dan menerima kasihnya Dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita Ada perkataan yang mengatakan Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Kalimat ini sering kita ucapkan dalam doa Bapak kami Atau hanya sebatas doa dan kata-kata di mulut saja Tapi tak pernah dengan sepenuh hati mengampuni orang lain Yang mungkin membuat kita sakit hati Atau tidak berkenan lagi karena perbuatannya yang membuat kita kecewa Mengampuni dengan sepenuh hati Kalau kita terapkan secara duniawi mungkin sangat sulit untuk mewujudkannya Akan tetapi ketika kita benar-benar berada di jalan Tuhan Yang namanya mengampuni pasti mudah kita lakukan Kita semua tahu bahwa dunia ini bukanlah tempat yang aman dan adil Namun ada Allah yang adil yang juga mengasihi dan mengampuni Banyak penderitaan berasal dari ketidakadilan Jika seseorang menghubungkan ketidakadilan kepada Allah Maka ia tidak akan mengerti kasih dan pengampunan Allah Yesus telah membayar dosa di atas kayu salib Dia menyediakan pengampunan bagi semua orang Siapapun pasti tahu Tidak ada pengampunan yang setara dengan pengampunan dari Allah Karena hanya pengampunan dari dia saja dapat menghapus dosa-dosa kita Namun demikian pengampunan yang dituntut dari kita selaku anak-anaknya Ialah melatih sifat-sifat yang diturunkan Bapak kepada kita Melalui Yesus Kristus Sikap mau mengampuni dengan sepenuh hati Adalah sikap yang membawa kita kepada hidup yang penuh sukacita Dan penuh dengan damai sejahtera Amin Mari kita bersatu di dalam doa Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu ya Tuhan Terima kasih Tuhan telah memberkati kami dalam hidup kami pada pagi hari ini Melalui firmanmu tadi ya Tuhan Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar Bisa menjadi teladan dalam hidup kami Dalam mengampuni sesama kami Sebentar kami akan beraktifitas ya Tuhan Berkati kami Jauhkan hal-hal yang tidak kami inginkan Ampunilah salah dan dosa kami Agar kami layak dihadapannya Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saksikan seduh di episode berikutnya Tuhan memberkati Saksikan seduh di episode berikutnya Terima kasih